Holla Mina, video kali ini saya akan membahas alur cerita anime Kaiju Hachigo Season 2 Episode 1. Semua orang di unit 3 terlihat senang setelah mendengar kabar tentang hukuman Hibino Kafka yang ditangguhkan. Tidak terkecuali Kikoru yang saat itu sedang menunggu di sebuah ruangan. Tapi dibalik kesenangannya, Kikoru tidak bisa merayakannya. Kikoru merasa harus menjadi lebih kuat, karena jika tidak, dia tidak akan bisa menghentikan Kafka saat lepas kendali. Kemudian wakil komandan unit 1, Eiji Hasegawa menemui Kikoru untuk membawanya kepada komandan mereka. Hasegawa mengatakan bahwa Kikoru akan berada di unit 1 hingga markas Tachikawa selesai diperbaiki. Menurut Kikoru, unit 1 merupakan unit terkuat dalam pasukan pertahanan di Jepang. Bahkan unit 1 dikenal di Amerika saat Kikoru berada di sana. Jadi unit 1 akan menjadi tempat sempurna baginya untuk mengasah kemampuannya. Kikoru pun sudah tidak sabar untuk mempelajari semua hal yang bisa dia pelajari dari komandan unit 1. Tapi saat Hasegawa membuka pintu dan memperkenalkan komandan unit 1 pasukan pertahanan Jepang yang bernama Gen Narumi. Saat itu Gen Narumi justru sedang pusreng main game di bawah selimut dengan matanya yang hitam. Dan kondisi kamar yang berantakan penuh sampah. Melihat hal itu Hasegawa menutup pintu lagi dan meminta Kikoru untuk menunggu sebentar. Sementara Hasegawa masuk sendirian dan langsung menendang Narumi. Narumi terlihat panik karena gamenya rusak setelah ditendang Hasegawa. Tapi Hasegawa tidak peduli. Dia berkata, Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk membersihkan kamar ini? Karena kami akan datang jam 2 siang. Narumi berkata, Ya aku mendengarnya. Tapi untuk apakah aku akan menurutinya? Itu terserah aku kan? Mendengar itu Hasegawa langsung menendang Narumi lagi sambil berkata, Jangan sok keren. Sebenarnya kau hanya malas melakukannya kan? Narumi panik lagi karena saat itu mainannya rusak juga. Dia berkata dengan penuh kekesalan. Jadi terserah mau kugunakan seperti apa? Hasegawa berkata, Ini bukan kamarmu. Ini milik pasukan pertahanan. Narumi berkata lagi, Lagian, Kau yang keberatan kalau kamar ini berantakan kan? Seharusnya kau sendiri yang membereskannya. Kau tidak berhak menyuruhku. Lalu dengan santainya Hasegawa berkata, Baiklah, sesuai perkataanmu. Setelah itu Hasegawa meminta bawahannya untuk membersihkan semua sampah, termasuk barang-barang milik Narumi. Dan itu membuatnya panik. Hingga akhirnya Narumi berjanji akan membereskannya sendiri. Setelah itu Hasegawa menjingjing Narumi seperti seekor anak kucing kepada Kikoru sambil berkata, Perkenalkan, Dia komandan kami, Narumi. Mohon kerjasamanya. Kikoru yang melihatnya pun kebingungan, karena Narumi sama sekali tidak terlihat seperti orang yang layak dihormati. Tapi mau bagaimanapun, dia tetap atasannya. Narumi pun saat itu mengenal Kikoru sebagai anak dari Isao-san. Akhirnya, Kikoru memutuskan untuk memberi hormat sambil memperkenalkan diri. Dia berkata, Ya, aku Kikoru Shinomiya dari unit 3. Mulai hari ini, aku ditugaskan di unit 1. Aku siap melaksanakan perintahmu. Narumi berkata, Tidak perlu terlalu serius. Aku tidak butuh ucapan salam yang kaku seperti itu. Aku hanya minta satu hal darimu sebagai anggota unit 1. Kikoru terlihat bingung mendengarnya. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Lalu tiba-tiba panggilan tugas pun datang. Narumi berkata, Waktunya bertugas. Ini pas sekali. Pahamilah hal yang kukatakan tadi lewat pertempuran kami. Kuizinkan kau untuk mengamati kami dari kursi paling depan. Setelah itu, beralih ke distrik Kawasaki. Benteng artileri baru. Di sana muncul kaiju yang bergerak menuju Teluk Tokyo. Kaiju itu sudah melewati labisan dinding pertama anti-kaiju. Dan sedang bergerak ke utara. Evakuasi pun sudah dilakukan. Dan unit 1 sedang menghadapi kaiju itu. Regu artileri pertama sudah mulai menembaki kaiju itu dari sisi kiri. Dilanjut oleh tembakan dari regu artileri ke-6. Kikoru yang melihatnya sangat terkejut. Karena mereka bisa mengendalikan arah pergerakan kaiju sepenuhnya. Dan menurut Kikoru, Hal itu bisa mereka lakukan karena kemampuan tinggi dari setiap anggotanya. Yang kemungkinan besar mereka semua memiliki pelepasan kekuatan tempur di atas 40%. Atau bahkan di atas seorang ketua regu. Saat itu, kaiju berhasil digiring ke lokasi pemusnahan. Dan Narumi mulai akan bergerak. Narumi dan Kikoru sendiri berada di dalam helikopter. Narumi berkata, Kikoru, Shinomiya, Sopan santun, Penampilan, Ketekunan, Harga diri, Aku tidak meminta semua itu darimu. Yang ku minta hanya satu hal. Setelah itu, Narumi langsung terjun dari helikopter. Dan langsung menancapkan senjatanya tepat di punggung kaiju itu. Lalu menyetrumnya. Dan diakhiri dengan menembaknya hingga hancur. Setelah itu dengan santainya, Narumi jongkok di atas senjatanya yang masih tertancap di tubuh kaiju yang baru saja dia kalahkan. Narumi berkata, Perlihatkanlah kekuatan absolut. Aku tidak butuh anak baik yang tidak punya kemampuan. Kikoru yang melihatnya merasa tertantang. Karena itu menarik baginya. Setelah pertempuran itu, Berita pun dimuat di koran. Tapi artikel kemenangan unit 1 dimuat sangat kecil. Berbanding terbalik dengan artikel komandan Mina Ashiro yang terpampang jelas. Dan itu membuat komandan Mina Ashiro seolah-olah yang mengalahkan kaiju. Hal itu membuat Narumi sangat kesal. Dia menunjukkan kekesalannya itu kepada Kikoru dengan berkata, Lihatlah Shinomiya, Ashiro menjadi trending topic. Padahal aku yang mengalahkan kaiju itu kan. Tapi Kikoru saat itu hanya diam mendengarnya. Narumi pun terlihat murung setelah membaca komentar di ponselnya. Bahkan dia memberi komentar kekesalannya di sana. Sementara Kikoru sangat heran. Kenapa prajurit terkuat di Jepang justru sibuk di media sosial. Lalu Kikoru mengingatkan Narumi. Karena alat komunikasinya berbunyi terus. Narumi berkata, Itu tidak masalah. Karena mungkin hanya panggilan rapat membosankan dengan Hasegawa dan Isao-san. Mereka selalu membicarakan hal sulit dengan wajah seram. Lagian, kenapa aku harus pergi ke tempat menyesakkan seperti neraka itu di siang bolong seperti ini. Lalu Hasegawa muncul dan langsung menendang Narumi sambil berkata, Karena itu adalah tugasmu. Hasegawa pun langsung membawa paksa Narumi. Lalu Narumi bertanya ada pembicaraan penting apa sebenarnya. Hasegawa mengatakan bahwa hal itu ada kaitannya dengan Kaiju Hachigo. Saat itu, 5 hari sudah berlalu sejak Kafka bertarung dengan kepala komandan Isao. Kafka sedang melakukan push-up di kamarnya. Sambil mengingat ucapan Isao yang memintanya untuk membuktikan diri bahwa dia berguna. Tapi Kafka sendiri kebingungan dengan apa yang sebaiknya dia lakukan. Tapi Kafka akan bersedia melakukan segalanya demi teman-temannya yang sudah mempercayainya. Setelah itu, para prajurit datang untuk membawa Kafka. Kafka dibawa ke ruangan kepala komandan Isao. Di sana sudah ada Narumi beserta Kikoru dan Hasegawa. Kafka cukup bingung kenapa ada gen Narumi juga. Dia bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Lalu Isao tanpa basa-basi memberikan perintah bahwa mulai saat ini Kafka akan bergabung dengan unit 1. Isao ingin membuat pasukan terkuat yang bisa menghadapi segala jenis bencana Kaiju. Dengan menggabungkan kekuatan Kaiju terkuat sepanjang sejarah bersama prajurit pembasmi Kaiju terkuat di Jepang. Dan itu adalah kesempatan Kafka untuk menunjukkan kekuatannya. Dan membuktikannya kepada semua orang dalam misi pembasmian berikutnya. Sebenarnya Kafka tidak ingin dibutuhkan sebagai Kaiju Hachigo. Tapi dia akan menerimanya demi bertahan hidup. Hanya saja Narumi menolaknya mentah-mentah. Dengan alasan asalkan ada dirinya pasti sudah cukup. Setelah mengatakan itu dia pun langsung pergi meninggalkan ruangan. Tapi Isao berkata, itu tidak akan cukup. Kaiju Kyugo bisa menyembunyikan dirinya dengan menyamar menjadi manusia. Selain itu ada Kaiju Jugo yang bisa memerintah Kaiju lainnya untuk melakukan serangan terhadap pasukan pertahanan. Mereka berbeda dengan para Kaiju yang pernah kita hadapi selama ini. Setiap hari kita selalu membuat kemajuan dan berhasil menghadapi berbagai bencana Kaiju. Tapi para Kaiju terus berevolusi dan menunjukkan kemampuan yang tidak kita ketahui. Yang namanya bencana besar justru akan terjadi dengan skala yang jauh melampaui akal sehat di saat kita sudah berpuas diri dan merasa mampu menghadapi segalanya. Karena itu kita juga harus berevolusi Narumi. Setelah mendengar itu Narumi berkata, ternyata tingkat kepercayaan Isao Sang padaku hanya sebatas itu ya. Menurutku akan lebih efektif jika Kaiju Hachigo dijadikan senjata dan diberikan kepadaku. Lalu Kafka berkata, komandan Narumi, aku masih belum boleh mati. Masih ada hal yang harus aku lakukan dan aku belum boleh mati sebelum aku berhasil melakukannya. Karena itu aku akan terus bertahan hidup. Narumi berkata, aku tidak tertarik dengan perasaan, situasi atau pernyataan tekadmu. Tunjukkan saja kemampuanmu dan berikan aku hasil. Jika kau kembali menunjukkan tanda-tanda lepas kendali, maka aku akan langsung menghabisimu saat itu juga. Lalu mengubahmu menjadi pakaian tempurku. Kafka pun langsung berterima kasih dan dia akhirnya diterima di unit 1 oleh Gen Narumi. Setelah itu di Tokyo terjadi gempa besar yang menghancurkan jalanan dan bangunan kota. Sehingga menciptakan lubang besar di tengah kota yang membuat seluruh penduduk kota sangat ketakutan. Sementara saat itu unit 1 baru saja selesai melakukan latihan pagi. Tapi Kikoru merasa masih kurang. Karena dia tidak ingin menyanyiakan waktu, dia akhirnya pergi menemui komandan Narumi untuk menemaninya berlatih. Tapi saat tiba di kamarnya, Narumi justru berlutut memohon kepada Kikoru untuk dipinjami uang. Kikoru keheranan melihat tingkah komandannya itu. Lalu Narumi menjelaskan, bahwa entah kenapa gajinya yang baru ditransfer minggu lalu tiba-tiba lenyap dari rekeningnya. Kemudian Kikoru bertanya, lalu tumpukan kardus paket di belakangmu itu apa? Kikoru sangat kesal. Dia berteriak. Lagian, komandan macam apa yang malah memohon seperti itu pada bawahannya? Narumi sendiri masih memohon sambil berkata, Aku hanya meminta satu hal darimu, yaitu kekuatan finansial. Memohon. Tapi Kikoru berteriak lagi. Berisik. Cepat temani aku latihan. Kemudian setelah itu muncul Hosegawa yang memberi informasi bahwa ada panggilan tugas. Akhirnya semua anggota unit satu pun bersiap. Walaupun saat itu Narumi cukup kecewa karena sedang di tengah negosiasi penting dengan Kikoru. Tapi Narumi menjadi sosok yang berbeda ketika mengenakan pakaian tempur. Dia dengan gagahnya berkata, Kita habisi mereka semua. Sementara di kota sendiri, Kaiju berbentuk semut sudah menginvasi dan mulai menyerang para penduduk. Para penduduk diminta untuk segera melakukan evakuasi menuju shelter yang sudah ditentukan. Melalui ponsel mereka masing-masing, Mereka diarahkan untuk menuju shelter R56. Yang muncul pada sebuah peta yang terpampang di ponsel mereka. Yang jaraknya sendiri saat itu sekitar 300 meteran. Sementara saat itu ada satu anak perempuan yang kakinya terluka tidak bisa berjalan. Dia sedang bersama anak laki-laki lainnya yang percaya bahwa unit satu pasti akan datang. Karena Narumi bisa mengalahkan Kaiju itu hanya dengan satu serangan. Tapi ternyata Kaiju terlebih dahulu menemukan mereka dan mulai mendekati mereka. Anak laki-laki itu masih berpikir positif. Bahwa Narumi akan datang. Dia terus mengatakan di dalam hatinya bahwa Narumi akan datang. Dan ketika Kaiju itu sudah ada di hadapannya. Narumi tiba-tiba muncul dari atas langsung menusuk lalu menyetrum Kaiju itu. Anak laki-laki itu sangat terharu. Dia berteriak memanggil Narumi. Lalu Narumi berkata, Hei bocah, kau tidak boleh memanggil komandan tanpa menyebutkan pangkatnya seperti itu. Sebagai hukumannya, pulanglah dengan selamat. Lalu kau harus posting tweet yang berbunyi komandan Narumi keren sekali sebanyak 10 kali menggunakan ponsel ibumu. Dengan senangnya anak itu berteriak. Siap! Kemudian mereka pun dievakuasi oleh unit 1. Setelah itu Narumi mulai berkomunikasi dengan regu lainnya untuk menanyakan situasinya. Saat itu di regu Kinashi, mereka menemukan 4 Kaiju dan akan segera melakukan pembasmian. Sementara di regu Miyake, mereka sudah berhasil membasmi Kaiju di wilayah mereka. Lalu Narumi memberikan perintah bahwa prioritas mereka saat ini adalah memastikan situasi secara keseluruhan. Serta menyelamatkan para penduduk. Tapi tergantung situasinya, mereka boleh langsung membasmi Kaiju di tempat atau menggiringnya ke tempat pembasmian. Setelah itu Narumi memberi perintah kepada Kikoru dan Kafka untuk menghabisi semua Kaiju yang masuk ke tempat pembasmian. Menurut Narumi, mereka tidak perlu ragu lagi. Karena penduduk di wilayah itu sudah selesai dievakuasi. Lalu dengan pupil matanya yang terlihat berubah, Narumi berkata, Berikan aku hasil gemilang. Dan itu mengakhiri alur cerita anime Kaiju Hachigo Season 2 Episode 1. Terima kasih telah menonton!